Intro Halo pemirsa, saya Tiaresinta TV apa kabar? Senang sekali saya Tiaresa Gita hadir kembali untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups bukan gosip tapi asik. Di tengah mewabahnya virus corona yang saat ini ternyata telah menjangkiti ribuan orang di Wuhan, China. Bahkan sampai merenggut nyawa. Kekhawatiran akan menyebarnya virus tersebut menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Bahkan untuk kalangan selebriti pun angkat bicara. Mengenai seharusnya bagaimana harapannya seperti apa dari pemerintah untuk bisa melakukan penanganan agar virus corona ini jangan sampai masuk Indonesia. Kita lihat yuk. Terima kasih telah menonton! Takut iya tapi kan apapun ya semuanya berdoa. Semuanya udah ada di alamnya jadi ya jelas. Ya mudah-mudahan jangan sampai ke negara kita. Jangan sampai. Tapi jadi takut keluar metering ya? Terutama Singapura. Iya sih. Yang udah kenal mana aja sih mas? Iya udah di daerah-daerah juga. Di Indonesia katanya juga ada juga. Iya jangan sampai lah. Jangan sampai lah juga. Mudah-mudahan jangan sampai. Tapi yang akhir-akhir ketahui pas corona. Bila sadis banget itu. Udah kayak zombie. Kenal. Langsung jok-jok jok. Jatoh. Udah gak ada ubatnya dan lain-lain. Aduh gak ngerti deh. Maksudnya mudah-mudahan daerah kita aman. Setelah dilindungi semua orang. Ayo gak nanti antisipasi pakai masker atau apa? Doang harus. Katanya kalau setiap ke airport semuanya harus pakai masker dan lain-lain. Enggak ya mudah-mudahan aja gak ada apa. Iya pakai masker harus. Takut sih pasti ada yang ngeri. Ada yang cuman aku gak tau itu kok bisa langsung ada infus corona yang bisa mematikan seperti itu ya. Apalagi sampai banyak kan korban jiwa kan di Cina kan. Ini aku sih lebih mungkin dari adanya kasus itu dalam makan, dalam apa lebih hati-hati yang gak mau sembarangan. Karena aku tipe orang yang gak pernah, aku gak pernah jajan sembarangan juga sih. Harus berberi higienis. Kalau menurut aku gini, enggak harus mahal yang penting higienis dan bersih. Nah itu nomor satu. Jadi lebih baik mungkin kalau karena ada kejadian ini mungkin aku lebih baik pilih sayuran yang jelas. Udah gitu aku mending masak sendiri. Terus aku rendam dulu pakai air anget untuk menjaga hal-hal. Kalau kan kalau aku agama muslim di agama aku kan itu diharamkan ya. Gak boleh ya makan makanan yang hal-hal aneh gitu kan. Istilahnya mau babi, mau kekelawaan kayak gitu kan gak boleh. Jadi kalau aku pribadi mungkin karena mereka agamanya lain mungkin dibolehkan. Cuman kalau sepertinya mungkin lebih untuk hati-hati aja dalam pemilihan makanan. Kehigienisannya dilihat. Gitu-gitu juga. Dan kalau makan kan kita percaya, kita percaya Tuhan. Jadi kalau kita makan dengan bismillah kan insya Allah lah ya terhindar dari yang begitu-begitu. Mungkin diadakan vaksin di setiap puskesmas. Disediakan vaksin-vaksin gratis buat orang-orang yang biasanya kalau yang kayak gitu kan tersebarnya di kalangan yang ini dulu kan. Maaf gitu yang dibawa dulu kan baru ke atas. Nah untuk menanggulangnya pemerintah itu harus menyediakan vaksin-vaksin di beberapa puskesmas-puskesmas terdekat. Kalau bisa free ya. Mungkin kalau setelah itu baru rumah sakit, baru tingkatan lebih atas, lebih atas. Kalau untuk orang-orang yang lebih ini kan biasanya mereka lebih tahu kan cara menanggulanginya, mereka buru-buru vaksin. Tapi kalau untuk mereka yang kurang ini pengetahuan kan biasanya harus dikasih tahu gitu. Harus ada inilah, harus ada penyuluhan-penyuluhan juga kesehatan ke berbagai RT, RW dari skala kecil dulu sampai akhirnya. Doanya semoga virus corona ini semoga cepat selesai, semoga gak ada korban jiwa lagi, semoga gak makin melebar Indonesia dan semoga pemerintah cepat menanggulanginya. Amin. Kalau tanggapannya ya ikut khawatir, aku selalu mantau, aku selalu lihat nih perkembangannya gimana dan ada korban sekian bertambahnya itu lumayan khawatir. Apalagi aku punya anak ya kecil-kecil, ya kalau di sekolah aku selalu pantau ada gak apa segala macem. Jadi ya aku paling kasih kayak vitamin gitu ya, kasih vitamin apa segala macem supaya semuanya daya tahan tubuhnya oke gitu. Anak-anak kalau masker enggak sih, cuma aku kasih vitamin lah kayak ya apa aja sih, imbus apa segala macem gitu. Aku selalu kasih madu, pokoknya semuanya yang berhubungan sama daya tahan tubuh gitu. Ya aku berharap semoga ini wabahnya bisa cepat selesai, karena kasihan banget sih ngeliat teman-teman yang ada di Wuhan itu. Terutama ada orang Indonesia juga yang terjebak di sana, kena lockdown juga. Aku ikut khawatir apapun yang terjadi ya mudah-mudahan wabah ini cepat diatasi sama pemerintah setempat. Buat saya sih pastinya menakutkan ya, kita mau kemana-mana juga lebih berpada. Mau ke sekolah anak, kita mau keluar kemana juga tetap adalah rasa takut, karena kan itu mematikan. Kayaknya tuh aku pikir gak terlalu mematikan kayak gitu, ternyata sekarang setelah ikutin perkembangannya bener-bener sangat serius gitu ya. Apalagi melihat pemberitaan sekarang yang memang bukan sorry ya, bukan ngada-ngada, memang itu kenyataannya gitu kan. Dan kita tuh sekarang worry banget, udah katanya ada denger kemana, ke Indonesia ya, kita wajib, wajib apa-apa? Sepadabang. Wah, sepadabang. Bener, harus hati-hati. Kayak gini sekarang itu mungkin kita ada info kan, kita tuh pasti sekarang tuh lagi hubungi di media. Kan itu suka ada tipsnya gitu kan untuk menjaga harus kayak gimana. Kayak sekarang itu mungkin katanya meminimalisirnya tuh dengan pakai masker atau pakai sarung tangan, lebih jenis terus agak berhati-hati ke tempat rame sih gitu. Ya sama aja sih saya juga gitu, kalau mau kemana-mana bau masker, keluar gitu, takut juga kan. Lebihnya berdoa aja ya, doa aja sama Tuhan deh. Berjauh-jauh. Setuju banget, apalagi ya selebriti kayak Titik Kamal, kemudian juga Yuting-Ting, dan juga Novi nih, aduh udah pasti deh ya. Sering banget mondar-mandir ke luar negeri, ya pasti khawatir banget, takut-takut ya kan. Kalau gak ada persiapan, gak ada informasi yang cepat dan akurat, pastinya nih virus bisa menyebar dengan mudah di Indonesia. Oke mudah-mudahan penanganan dari pemerintah dan juga informasi cepat tanggapnya, ini bisa segera kita dapatkan. Dan masih banyak lagi berita-berita lain seputar selebriti Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di E-Selebriti. Terima kasih.